Oke, nah macam mana kira-kira kalian lihat komentarnya Disini ada kiriman WA sih sebenarnya ya Kalau kita lihat disini, maaf, mau tanya ada teman Ada teman tanya, ada nggak dari sana bisa ban jadi joki untuk ujian Nanti jokinya online Hanya untuk ujian online-nya saja ya, seperti itu Nah, jadi Biasanya Ini kiriman dari orang tua ya, bukan anak Kalau anak sih kemungkinan pasti ada kurang berani Tapi orang tua ini biasanya udah ada pikirannya Menghalalkan segala cara seperti ini Artinya Mungkin dia takut anaknya bisa gagal dalam proses ujian Sehingga dia mencari sumber-sumber Misalnya entah bimbingan ataupun lembaga-lembaga tertentu yang bisa dijadikan sebagai joki Membantu dia ujian Jadi padahal untuk mengikuti ujian online ini kan Otomatis kan sangat sulit untuk membuat joki kan Tapi mungkin prosesnya akan ditanggung atau dipersiapkan oleh orang tua sendiri Bagaimana caranya mungkin mereka sudah lebih tahu gitu Tapi intinya untuk ujian-ujian online seperti ini Tidak diperkenankan yang namanya joki Dan maunya orang tua di zaman sekarang Jangan lagi berpikiran bahwasannya Kita harus membuat yang namanya Membantu anak dengan cara joki online Nah berarti disana apa? Satu hal kita ajarkan sudah tidak lagi jujur gitu Jadi kalau misalnya si anak itu sudah berhasil nanti misalnya Maunya atau hasil akhirnya dia lulus berdasarkan setelah dibantu Mungkin dia pasti suatu saat dia berpikiran begitu juga Nah kita menerapkan konsep-konsep yang mungkin Kedepannya generasinya rusak gitu Jadi harapannya jangan lagi ada orang tua yang seperti ini Mengupayakan segala cara untuk membantu anaknya lulus di dalam ujian Mungkin bisa juga sih Karena kan anggapan orang tua Pasti si anak sana juga menggunakan joki seperti itu Jadi anak si X yang kita lihat Berhasil mungkin dari joki Nah tapi kan itu kan pikiran kita Nah inilah mungkin ketakutan dari orang tua ini Jadi mungkin orang lain juga pakai joki Ya kita juga pakai joki seperti itu Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak ibu ataupun anak adik-adik kami yang mau ujian nantinya Khususnya yang masuk DC Maunggulan lah Jadi jangan ada yang mencoba-coba mencari joki Apalagi Mengupayakan segala cara untuk lulus Kalau bisa Harapannya lulus lah adik-adik dengan nilai Yang benar Dengan usaha yang memang Benar dan akhirnya juga nanti hasilnya pasti lebih baik Karena apa Kalau kalian jujur dengan belajar Mengikuti ujian dengan cara yang benar Keluar hasilnya Maka itu akan lebih Mantap Lebih paten ya kan Dan lebih bisa kita nikmati hasilnya Mungkin kamu bahagia nanti kalau kamu menggunakan joki lulus gitu Tapi itu sudah Termemori di kepikiran kita Bahwasannya kita akan Nanti kedepannya kita punya anak juga Pasti kita upayakan seperti itu Nah jadi Kita putuskan konsep-konsep seperti itu Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan Dan jangan ada lagi yang memberikan komentar Atau menanyakan di WA Seperti ini Dilarang menggunakan joki Lulus lah kalian dengan Konsep yang benar Dan berlatih lah Belajarlah persiapan Upayakan kalian lulus dengan nilai maksimal Ya kuncinya ya belajar Ini joki tidak bisa Ya jujur Harus jujur Joki no ya Oke sukses